Sudaraku sekalian, saya mengajak sudara untuk meneguhkan hati, menguatkan hati, Untuk tetap setia mencari Tuhan, tetap setia berdoa bersama seperti saat ini, jangan menjadi kendor, kesibukan natal, jangan mengurangi kecepatan kita dalam bertumbuh, Jangan membuat kita lamban, sudaraku atau lambat, kegiatan makin banyak, kesibukan bertumpu, tetapi kehidupan rohani tidak bertumpu, jangan sampai terjadi hal ini, Saya mengerti kesibukan natal menyita waktu dan perhatian, latihan vokal kru paduan suara, mencari baju seragam, mempersiapkan, mengatur acara-acara, meletakkan pohon terang, menyiapkan konsumsi, bahkan ada yang latihan drama dan lain sebagainya, Jangan sampai kesibukan natal, mengendurkan kehidupan rohani kita, jangan sampai kita tertipu iblis, tertipu kuasa kegelapan, sudaraku, Karena sibuk merayakan natal, pertumbuhan rohani kita menjadi kendor, jangan sampai, yuk kita bulatkan tekat, untuk tetap mencari Tuhan dan mengalami pertumbuhan, Itulah sebabnya, sudara-sudara, natal yang kita rayakan, gak usah macam-macam, sudaraku, Yang penting kita memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan, Yang penting kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan yang kita dengar, Yang penting kekudusan kita makin meningkat, dan kita terus berambisi untuk mencapai tingkat kekudusan setinggi-tingginya, tingkat keberkenanan di hadapan Allah setinggi-tingginya, Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa, mari kita terus terbang tinggi, sudaraku sekalian, Ada seorang pendeta atau mengaku hamba Tuhan yang mengatakan, Tidak usah setinggi-tingginya nanti jatuh, Kalau tinggi jatuh sakit, Begitu kira-kira yang disampaikan Pak Sayang, Dari seseorang, Mendengar hamba Tuhan berkata demikian, Lalu saya komentari, sudara, Kita harus terbang setinggi-tingginya, Sampai tidak bisa jatuh, Kalau kita masih ada di lingkungan atmosfer bumi, Masih ada daya tarik bumi, Yang menarik kita jatuh, Tapi kalau kita sudah keluar dari daya tarik bumi, Kita tidak akan jatuh, Kita terus melayang tinggi menuju langit ketiga, Jadi kalau ada orang berkata, Ini seorang pendeta katanya, Jangan terbang tinggi-tinggi nanti jatuh, Sudara, ini kan nasihat ibu atau emak kepada anak-anaknya, Jangan tinggi-tinggi nanti kamu jatuh, Ya sudara, Itu nasihat emak-emak kepada anak kecil, Kepada anak atau cucunya, Jangan tinggi-tinggi nanti jatuh, Nah kalau dalam kehidupan rohani, Justru kita harus terbang setinggi-tingginya, Keluar dari atmosfer bumi, Keluar dari lingkup area, Lintasan, Dimana masih ada daya tarik bumi, Keluar, Sampai tidak bisa jatuh lagi, Kalau masih ada di dalam lingkup, Dalam area, Dalam lintasan atmosfer bumi, Sudara, Kita masih bisa ketari jatuh, Tapi kalau sudah keluar dari lingkaran lingkup, Lintasan bumi, Kita terbang terus, Naiklah setinggi-tingginya, Sampai kita tidak bisa jatuh, Sudara, Kita masih kadang-kadang jatuh, Sudara, Kita masih kadang-kadang jatuh, Sudara, Karena kita kurang terbang tinggi, Jadi sekarang kita mau terbang tinggi, Jangan sampai kesibukan kegiatan natal, Mengurangi kecepatan kita, Sure, Terbang tinggi, Sudara, Ayo kita menjadi komunitas, Yang benar-benar hanya memikirkan, Tuhan dan kerajaannya, Ini bukan berarti lalu kita, Tidak bertanggung jawab, Atas pekerjaan, Keluarga, Dan lain sebagainya, Justru ketika kita, Benar-benar, Menjadikan Tuhan tujuan hidup kita, Kita menjadi manusia, Yang agung, Rajin, Giat, Bertanggung jawab, Dan lain sebagainya, Ya, Jadi kalau orang tidak bertanggung jawab, Menjadi malas, Menjadi tidak karu-karuan, Pasti dia lepas, Dari persekutuan dengan Allah, Sebab seorang yang bersekutu, Dengan Allah, Yang berjalan dengan Tuhan, Itu pasti menjadi agung, Ya tidak bermaksud, Mau sombong ya sudara, Kita mau jadikan, Komunitas yang istimewa, Di hadapan Allah, Setiap kali kita menyembah, Kita membumbung tinggi, Sampai tahta Allah, Sampai malekat, Penghuni surga, Para serafim, Gerubim, Ikut menyembah, Kelompok yang satu ini beda, Kelompok doa pagi, Dari truth ID, Saudara, Ini beda, Biar kita juga dinantikan, Para malaikat, Para serafim, Kerubim, Dan penghuni surga makhluk, Surgawi, Angelic being, Untuk menyembah Allah, Itulah sebabnya, Bukan hanya cakap dalam menyanyi, Dalam vokal, Dalam musik, Tapi kesucian hidup, Setiap hari yang kita bangun, Kecintaan akan Tuhan, Yang terus kita kebarkan, Lebih dari perhatian, Kecintaan kita, Kepada siapapun, Dan apapun, Saudara, Ini bisa, Komunitas ini, Menjadi komunitas abadi, Komunitas kekal, Karenanya menjadi komitmen kita, Doa pagi ini, Doa yang terus kita selenggarakan, Sampai, Tuhan datang kembali, Lalu kita berlanjut, Di langit baru, Bumi baru, Kedengarannya lebay, Tetapi ini standar, Dan ini pilihan kita, Terserah, Orang menilai apa, Tidak masalah, Kita harus tetap dalam integritas, Mencari Tuhan, Sebab hidup ini, Sementara, Fana, Singkat, Dan tragis, Hanya di langit baru, Bumi baru saja, Saudara, Tidak ada, Ketragisan, Dan itu menjadi tujuan kita, Fokus kita, Biar kita menjadi gelompok, Menjadi komunitas, Yang serius memikirkan, Kehidupan yang akan datang, Kita tinggalkan dunia, Dengan segala kesenangannya, Kita tinggalkan dosa, Dengan segala kepuasannya, Saya tahu, Mengucapkan kalimat ini, Sangat mudah, Tetapi melaksanakan, Melakukannya, Betapa sulitnya, Saudaraku, Sulit, Bukan berarti tidak bisa, Sulit, Bukan berarti mustahil, Karena Allah, Yang menonton kita, Memampukan kita, Melakukan apa, Yang dia kehendaki, Kita bersyukur, Kita masih bisa doa pagi, Saudara, Kita bersyukur, Dengan kesehatan, Dan semua fasilitas, Yang Allah sediakan, Sehingga memungkinkan, Doa pagi ini, Dapat berlangsung, Semua karena anugerah Tuhan, Bukan untuk kesombongan, Kebanggaan, Nama diri, Tapi semua untuk kemuliaan, Allah Bapak di surga, Semua untuk kemuliaan, Tuhan kita, Yesus Kristus, Amin, Sampai jumpa, Tuhan memberkati, Terima kasih, 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 Terima kasih,